Intro Assalamualaikum Pemirsa Hasanah Di pagi yang indah ini kami akan langsung membawakan materi tempat ibadah inti yang menjadi tujuan ibadah haji dan umroh Inilah Ka'bah Ka'bah, bangunan berbentuk kubus bukanlah sebuah bangunan semata Seperti yang kita ketahui, Ka'bah adalah rumah Allah Sebuah bangunan yang menjadi titik pusat umat muslim sedunia mengarahkan kiblatnya untuk sholat Yang juga menjadi lokasi tawaf bagi jutaan jemaah haji maupun umroh Ka'bah tercatat adalah bangunan yang ditinggikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaih salam Dan menjadi tempat tinggal Siti Hajah dan Nabi Ismail alaih salam Dalam perkembangannya, jauh sebelum Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasul Ka'bah telah mengalami beberapa pemugaran Bangunan dengan tinggi 13,10 meter dan panjang sisi masing-masing 11,3 dan 12,6 meter ini terkena banjir bandang Ka'bah mempunyai satu buah pintu bernama Multazam Di luar bangunan Ka'bah terdapat batu hajar aswat yang menempel pada salah satu sisinya Diselimuti kain tebal dengan tulisan emas bernama Kiswah Dan di samping Ka'bah terdapat bangunan berbentuk tembok yang melengkung setinggi 1,5 meter yaitu Hijar Ismail Ka'bah berada persis di tengah sebuah masjid suci besar bernama Masjidil Haram Di dalamnya terdapat tiga buah pilar yang terbuat dari kayu gahru terbaik Dan pilar ini menopang utama atap Ka'bah Pada zaman Arab masih dikuasai kaum jahiliyah Di dalam Ka'bah dijadikan tempat untuk penyimpanan berhala Namun ketika Mekah berhasil dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW pada perang Fatul Mekah Terjadi perbaikan dan pembersihan terhadap Ka'bah Berhala-berhala di dalamnya pun dibersihkan dan dihancurkan Dan beginilah bentuk Ka'bah yang tidak pernah berubah sejak zaman Rasulullah Sebuah poros utama umat muslim yang juga dipercaya menjadi poros utama bumi Sebuah bangunannya dimana bila kita berdoa di dekatnya Nyeshaya akan segera dikabulkan oleh Allah SWT Sang pemilik bumi yang berdiam di asy Subhanallah Optimus Prime dan Megatron bersih tegang di sebuah wilayah di planet bumi Robot alien dari planet Cybertron itu membawa permusuhan dua kelompok antagonis-protagonis Yaitu Autobots dan Decepticons Di belahan bumi lainnya seorang pemuda kelimis berjubah merah Terbang secepat kilat menyelamatkan sebuah pesawat yang terjatuh Terbang sampai keluar angkasa Kebal segala senjata dan mata dengan sinar penghancur adalah segala kelebihannya Superman Jaguan berlogo huruf S di dada ini Hanya lulu tak berdaya oleh batuan Kryptonite dari planetnya sendiri Superman alien biasa dari planet Krypton Yang jadi super di planet bumi maupun Transformers Robot-robot aliens yang mampu merubah diri adalah buah imajinasi manusia Tentang keberadaan makhluk hidup di luar planetnya Memang dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki saat ini Manusia mampu mengeksplorasi ruang angkasa Mencatat dan memetakan galaksi, bintang maupun planet di sekitar bumi Yang menjadi tempat tinggalnya Fenomena UFO Unidentified Flying Object Temuan-temuan prasejarah yang dikaitkan dengannya Dan eksplorasi ke luar angkasa Seolah berusaha menjawab obsesi manusia Akan keingin tahuan tentang kehidupan di luar planet bumi dan alam semesta Dalam Al-Quran adanya makhluk hidup di luar angkasa Bisa dinamakan Dabah Seperti disebutkan dalam surat Ashura ayat 29 Dan surat Anahel ayat 49 Dalam bahasa Arab Dabah memiliki makna makhluk hidup yang memiliki jasad kasar Baik jantan maupun betina Baik berakal maupun tidak berakal Sehingga makhluk hidup seperti manusia, hewan maupun tubuh-tumbuhan Bahkan alien bila ditemukan dapat digolongkan sebagai Dabah Sedangkan makhluk halus seperti jin dan setan bukan termasuk Dabah Lalu bagaimana sebenarnya langit dan alam semesta diciptakan untuk menunjang kehidupan? Menurut ahli astronomi Edwin Hubble Alam semesta tercipta melalui sebuah ledakan besar Arno Penzias dan Robert Wilson Kemudian menemukan sisa radiasi dari ledakan besar tersebut Berupa radiasi latar belakang kosmik Radiasi ini tidak seperti apapun yang berasal dari seluruh alam semesta Karena luar biasa seragam Radiasi ini tidak dibatasi dan tersebar merata di seluruh jagad raya Belasan abad sebelum para ahli menemukan sejumlah teori penciptaan alam semesta Al-Quran telah mengungkapkannya terlebih dahulu Al-Quran menggambarkan penciptaan alam semesta dalam enam masa Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dijelaskan Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Lalu dia bersemayam di atas ars Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat Dan ciptaannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya Ingatlah menciptakan dan pemerintah hanyalah hak Allah Maha suci Allah, Tuhan semesta alam Terhamparnya bintang dan langit yang begitu luas menumbuhkan harapan manusia untuk menjelajahinya Manusia hingga kini baru mencapai jejaknya di bulan melalui langkah Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins dengan Apollo 11 Dalam Islam, orang yang pertama menjelajahi langit, alam semesta, hingga ke ujungnya adalah Rasulullah melalui peristiwa Israq Mi'raj Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Israq ayat 1 Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqso Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya dia adalah malah mendengar, lagi malah melihat Peristiwa Israq Mi'raj merupakan sebuah mukzizat dari Allah kepada Rasulullah SAW Yang menurut logika manusia sangat sulit diterima Dalam sebuah peristiwa yang hanya berlangsung selama semalam, Rasulullah mampu menempuh jarak jutaan tak terhingga dengan menunggangi buram Malaikat Jibril yang menjemputnya dari Masjidil Haram atas perintah Allah SWT menuju Masjidil Aqso di Palestina dan naik ke Sidratul Muntaha Kehidupan selain di bumi terus menjadi keingin tahuan manusia, termasuk kemungkinan beberapa planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup Salah satunya adalah penemuan planet Kepler-22b oleh teleskop angkasa Kepler Penemuannya diumumkan pada tanggal 5 Desember 2011 Planet ini sebenarnya ditemukan pada hari ketiga dioperasikannya Kepler pada pertengahan tahun 2009 Jarak planet Kepler-22b dari bumi sejauh 600 tahun cahaya Kalau di bumi 1 tahun 360 hari, maka di Kepler-22b, 260 hari Ukuran masanya mencapai 2,4 kali masa bumi Bintang yang dikelilingi Kepler-22b lebih kecil dan lebih dingin dengan memancarkan cahaya 25% lebih redup dari matahari Kepler-22b mengitari bintangnya pada zona Goldilocks, yakni wilayah yang dapat ditinggali makhluk hidup sebagaimana bumi terhadap matahari Planet Kepler-22b ditemukan teleskop Kepler milik NASA 2 tahun lalu Namun baru sekarang diumumkan setelah didapat kepastian kondisinya, mirip bumi yang dapat ditinggali makhluk hidup Tidak menutup kemungkinan, alien juga hidup di Kepler-22b atau eksplo planet lainnya Yaitu planet di luar sistem tata surya matahari Sejak teleskop Kepler diluncurkan NASA pada Maret 2009 lalu, telah ditemukan 2.326 eksoplanet Seperti 5 planet berasal dari 30 sistem tata surya yang berbeda-beda pada galaksi Milky Way atau Bimasakti Sementara yang lainnya berada pada galaksi Andromeda yang berjarak 1,5 juta tahun cahaya dari bumi Dari jumlah eksoplanet sebanyak itu, hanya 48 planet yang masuk dalam zona Goldilocks Dan hanya 10 planet yang bentuknya mirip dengan bumi dan berputar mengelilingi mataharinya Salah satunya Kepler-22b Sebelumnya, astronom di Carnegie Institute, Washington juga telah menemukan planet Glyzy 581e dan Glyzy 581d Yang disebut mempunyai tanda-tanda kehidupan yang mirip dengan bumi Planet itu berada pada jarak 20 tahun cahaya dari bumi dan terletak di rasi bintang Libra Sebuah penemuan yang luar biasa, adanya sebuah planet yang memiliki sifat habitable Kemungkinan bisa didiami makhluk hidup Sementara itu, seorang astronom Perancis juga mengumumkan Telah menemukan sebuah planet yang diberi nama Corot XO7b Yang diperkirakan memiliki masa 1,7 masa bumi Mengitari sebuah orbit bintang dan disebut memiliki ciri-ciri seperti Glyzy 581e Penemuan tersebut semakin menguatkan adanya sistem kehidupan di luar bumi Dengan kondisi yang mirip kehidupan di bumi Seperti keberadaan air dan oksigen serta makhluk hidup Manusia boleh saja mencari dan mengeksplorasi demi memenuhi rasa keingin tahuan Mencari rumah baru ketika rumah yang ditinggalinnya saat ini terasa semakin sesak Padahal semua itu karena ulah manusia juga Yang semakin rakus akan sumber energi dan keinginan yang tiada habisnya Dan sejauh manapun manusia mencari pada suatu titik ia harus kembali kepada fitrahnya Kepada mengapa manusia diciptakan dan dijadikan halifah di muka bumi Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!